Ini adalah verifikasi pemberikan keterangan BHP atas laporan saya terkait perkara tanggara maksimal oleh Agnese Mubit. Jadi tadi kita sudah kelar menunggu panggilan dari Bukum IDI untuk mendengar kelepasan ini. Karena kita diberi pertanyaan, sejumlah beberapa pertanyaan terkait dengan bukti-bukti apa saja yang bisa kita lapirkan terkait dengan bukaan pelanggaran yang dilakukan Agnese Mubit. Sejauh ini? Sejauh ini ada komunikasi kan? Sejauh ini sampai hari ini kita datang dari pihak Agnese Mubit tidak ada menungguan dikaitan masukan. Pak, kalau boleh tahu kuali ini sudah sejak dari kapan sih? Akhirnya diangkat sekarang gitu Pak? Ya, jadi konsernya kan terjadi tanggal 24-26-27 Mei 2023. Di situ ada konser artes mo yang mengharapkan di tiga kota Surabaya Bandung dan Jakarta yang membawakan serba ketiga lagu ciptaan saya yang ditunjukkan saja. Nah itu saya pertanyakan hak ekonomi saya di situ. Dan ternyata setelah kita cross-check ke berbagai pihak termasuk KLMKN sebagai lembaga pemerintah yang mengurus penarikan loyaki konservator, ternyata juga ada pembayaran. Nah akhirnya saya berkonsultasi dengan PAN dan kuasa hukum bahwa diduga ada pelanggaran kita, maka akhirnya kita memberikan somasi dan akhirnya sampai ke laporan ini. Jadi pertama yang saya mengapresiasi adalah pihak BDSKM-Kolri, penyidik BDSKM-Kolri karena telah menerima laporan kami tanggal 19 Juni 2024 dan menindaklanjuti dengan penyelirikan dan pemeriksaan yang dimulai oleh pelapor yaitu saya, Ari Bias, dan diikuti besok agak-agaknya juga pemeriksaan saksi-saksi. Saksi-saksi dalam hal ini siapanya. Jadi kita, saksi-saksi yang akan kita ajukan itu adalah pihak LMKN dan pihak publisher kita. Sejauh ini itu saksi yang akan kita sampaikan. Dan salah satunya PT. Anika Bintagadu, atau itu HW Group. Terima kasih telah menonton!